kita revyikan buat kalian motor yang lagi masuk dan ini mau lebaran harganya mulai turun oke ketemu lagi dengan saya Eko di aneka jasa motor solo di laman perbuka jam untungan terbuka apa adanya disini kamu berjalan terkambil di lebar kejual biaya perbaikan proses pertolongan motor baru masuk sampai lagi kita berbantu dengan semua semua dan semua oke hari ini kita review unit buat kalian motor yang lagi masuk ada yang murah-muriah harga mulai 4,5 juta kayak gini ada support ada metik ada bebek banyak lagi tolong terus video kita jangan lupa di subscribe like dan share karena dimana lagi dengan nemu channel ini oke tetap di aneka jasa motor solo referensi saya kembali terbuka saya tengera dan ayo Sinau Barat oke yang pertama kita ada R15 ini V3 ya R15 V3 model V3 warannya kuning tapi ini stiker rantok ini aslinya warannya hitam stiker kuning cakep banget tambah lebih tak pidokan ya ini ya Benjen dengan ngopi DTL ini ya ini 2022 pembeliannya tapi pindiknya 2021 warannya kuning ini full stiker aslinya hitam kondisi cimewa masih mas ban-ban masih bawaan semua kilometer lagi 2000-an itu kunci serep barcode masih ada semua ini kemarin kita dapat di harga 24,5 juta Mas jadi buat dengan si pengen beli baru itu masih sekitar 3738 ini lebih hemat sekitar 10 jutaan lah nanti kita jual di harga 27 ke 28 jutaan lah paling kita buka dengan 28,33 negos toliat ini dan bisa kredit dp mulai 3-5 juta tergantung leasingnya ya ini R15 V3 apik banget mas istimewa ini berarti buat jendeng asing nyari harus istimewa kilometer yang terendah ini mumpung kita ada misalkan jendeng penceng rotok murah rotok murah dalam artian dengan budget dibawah dibawah itu sekitar 20-an kita ada ini 2017 ini dapat variasian Mas sepiannya dua kemudian handle rim handle coupling ini dapat kemudian ekornya dapat dapat dua biji sing ini dan yang orinya ada semua ini harganya ini cuma di angka 23 jutaan nego ya kita ada tiga unit satu ini kemudian yang itu biru ini ada lagi 2018 ini 23 juta juga 2019 sing ini 2017 sing ini dapat dua kenal pot leofins dan orinya serta ini sepionnya ada lampunya ya loh cakep Mas ya jadi kita kalau jual itu kalau ada dua ya di dobel ke sekalian ini R15 V3 orang pilih DP mulai 3-4 jutaan maksimal 5 jutaan 100 jutaan paling nom itu ya itu yang baru terus enek-enek ini datang lagi CB CB ada dua biji ya sing ini itu 16,5 juta nego straya unit minusnya ini baru kita pesen ke masalah jendeng pengen ini diganti boleh nanti baru kita pesen ke tapi nek ganti ini harganya beda ya paling-paling mentok-mentok 16,5 jendeng dengan dapat lampu baru bolehlah lampunya pernah diganti kayaknya ini kurang bagus naik pengennya gini ya 16 ini enggak apa-apa ini ada CB 2017 Stratfair naik pengen sing istimewa ini ada 2018 special edition peletnya gold ya warna hitam-hidup kilometer 12 ribu istimewa kondisinya masih ada ori semua naik sing ini 19,5 juta terus disana enek-menek itu Undabit dan Mas Josi Mas Josi laki-laki asuk-sep-sep beri ini udah bid 2019nya ini murah kalau bisa kita jual di arka 14-15 jutaan ini cukup di angka 1399 dan dapat bid 2019 minusnya apa Dre kalau secara fisik secara kasut mata ini enggak digelakkan minusnya Mas waktu masih bagus masih oke maklumatnya banyak Mas di sini itu harga saya kondisi ya kita enggak pernah jendengnya main riset-riset sepeda udah pernah nek mentolo Mas nek mentolo itu nek teko ini di di riset tuh masih cakep nontonnya nih dilihat dari bodi-bodinya masih bagus semua terus ini, untuk kilometer 90 ribu itu ini masih bagus ya, dilihat dari tombol-tombolnya masih utuh semua, terus gak hilang gambar-gambarin, kemudian dari bodi-bodinya juga utuh, stiker utuh terus bodi-bodi bagus, ini cuma karak sepedo, kilometernya aja untuk kita gak main, ano ya wah, saya juga masih bagus mas, jadi untuk teman-teman saya gak fanatik dengan kilometer ini cukup cocok, karena harganya cukup di angka 14 jutaan, ECO sudah dapat Honda Beat ECO 2019 oke, ini kilometer asli ya gak riset ya, ini nanti kok di riset masih bagus ini bener ya ini kalau mau jadi kilometer 30, patut jangan lah, jangan, riset sepedo itu dosone gede, ya gak berkah nanti, terus ini ada lagi Honda, ini Suzuki address 115cc 115cc ini bagus, kilometer agak banyak 80 ribuan, ini cuma 9,5 juta ya, udah dapat ini ini kalau kita dapatnya di angka 6,5 tapi pajaknya off, kita pajaki dulu platnya kita ganti baru nanti prosesnya pajak ganti plat terus udah kita service, kita repaint kita muluski, ini di angka 9 juta anawan, Suzuki address 2017 oke lanjut next, kita enek sebelum kesitu, kesini dulu ya ini enek ini enek 2022 merah lombok, merah ferrari ini setimewa ya, kilometer 3 ribuan ini 30 jutaan ya terus ini ada pari 150 2019 nah, segini kemarin kita dapat di harga 19 juta ini kilometer 25 ribuan dan ready di angka 21,8 juta ini harusnya di repaint mas mas, kita lombok dicapet mas di repaint mas ya di repaint dituruski ya maneman, motor api-api barcode juga masih nempel kayak gitu maneman ya nanti kita muluski lagi lah ini bener udah mulus tapi kurang mulus lagi bener wajar tapi biar jendengan marah nanti kita muluski lagi ini 2019 ya terus di belakangnya tadi leksi lagi 2019 juga jadi untuk leksi-leksi kayak gini itu kadang-kadang melotrok tau nih mas melotrok itu ini kan pelatih 2020 karena pembeliannya 2020 tapi rakitannya 2019 maka meninan ngusung-ngusung kita leksi ada 123 ini harga mulai 17-18-19 tertinggi ini ini tipe S-Kiles ya implementer yang terendah ini 4 ribu itu 7 ribuan yang ini 30 ribuan harga sesuai kondisi ini F-150-nya harga mulai 21 jutaan yang ini ini 21,8 buka kita negus terlihat yunit ya monggo satu sekat itu Kiles dan Kilesnya masih 2 semua terus kita kesana ada Aerox silahkan cari-cari ini ada Aerox 2022 tapi niknya 2021 jadi motor ini belinya Rorikur tapi rakitnya 2021 bonus sekok ini cuma ini kemarin pas kita beli itu di full sticker full sticker kita dapat di angka 24,4 juta ini full sticker kita bukai ternyata ada lecat bagian gini kanan ya nanti kita repen dulu kita muluski aja dulu ini kita repen dulu ini kita muluski kita pasang stikernya lagi nanti ready mulus istimewa di angka 27 jutaan ini Aerox connected mas lagi banyak nyari kalau jeneng di daerah Sulawesi sekitarnya itu jeneng beli barunya sing press listnya itu 28 juta itu yang jeneng untuk cash itu harus nambah 2 juta ngeri lah ngeri mas saking lari sih mas ini kilometer masih rendah kondisi juga masih ada belum diantar ya kilometer 3 ribuan nanti ready di angka 27 jutaan ya 27 jutaan sudah dapat Aerox daripada Indian mas daripada ngeri nambah kan kayak ini jeneng beli cash kan masih 29 sampai 30 ini di cash ya dari kemudian harus kredit ini Aerox connected 2022 terus ini 150 lagi 580 2021 baru masuk lagi ini ini kilometer di angka 25 ribuan 25 ribuan ini kan dapatnya di angka 21 setengah kita ganti servis sama ganti band depan ini band depan kita ganti ini baru ini dah ready di angka 24 jutaan berarti kita punya spesial disini ada harga mulai 24 sampai 25 jutaan kembali ke kondisi dan kilometer baterai terusnya dari MIUI M3 125 cc 2018 ini sih kemarin dapatnya di angka 4 setengah ini kemarin 4 setengah minusnya ada ripen ripen bagian ini ini ada ripen ini dapetnya kita udah kayak gini jadi saya di angka sebelumnya saya di ripen kayak gini ini baru kita sempurnakan baru kita naik coronewong sepa dulu sepa di salon gantik ganteng nanti ready di angka 9 ke 10 jutaan ya masalahnya modal ada 8 setengah masih ripen ulang dikit sama nyalon nanti ready di angka 9 ke 10 jutaan mawon dan bisa kredit dp mulai 1 sampai 2 juta ini sama MIUI M3 buat teman-teman yang nyari motor metik dengan budget di bawah 10 pengen 1 sama WCC motor enak nyaman imut ini 1 tahun ini 6 juga ini MIUI M3 2018 125 cc berukor oke lanjut kita yang di bawah dimasuk dimasuk semua ini ada fixen nah fixen itu kayak turun harga mas ini kita dapat fixen ini 2013 memang ada minus ya minusnya seperti speed on blue penyakitnya gitu yang di atas ini biasanya kan kena sunburn tapi masih kelihatan 60 ribuan ini kemarin dapetnya murah di harga 7 setengah pergantinya apa minusnya satu itu keduanya pajak ganti besok ini 500an DW sama aban nanti kita karena motor bagus nanti kita restorasi dulu nanti ready di angka sekitar 10 ke 11 ditunggu aja setelah review ini fixen light 2013 ini fixen new yang minus sudah double disk kalau fixen sebelumnya tidak double disk terus sampingnya ada R15 2014 ini dapetnya 10 setengah sudah hampir jadi ini murah nanti ini menyesuaikan bloknya di cat biru ini nanti ready di angka sekitar 12 saja sudah dapat R15 P2 2014 dan krisen dipimulai 2 juta saja di sana terus sampingnya ini ada lagi pario 2007 ini dapatnya 4,5 ini mau kita pertimbangan dulu mau di restorasi atau dilempar kebakul nanti kita restorasi kita lempar kebakul saja paling ready bagus itu sekitar 5,6,7 jutaan mari tunggu saja baru-baru di pertimbangan dulu ini terus ada lagi ini GSXR 2018 ini dapat kenal 2 sudah semimodif ini kita dapat harga 13,8 juta minusnya pajak ya motornya bagus oke enak banget dan dengan budget sekitar 17 juta dapat motor support cocok pada sana ada lagi NMAG nah ini NMAG ini dapatnya murah ini kilometer 30 ribuan ya tapi dapatnya murah diangkat 19,5 kalau biasanya kita ambil harga 20,21,22 ini dapatnya murah 19,5 ini enak ningi motor murah itu pasti ada ningi tapi ini bodinya warna putih mas di full repain hitam jadinya ini warna putih hitam naik kilometer masih diangkat 30 ribuan ban bagus pajak hidup nanti diangkat 22 jutaan jadi sudah dapat NMAG S&R nya putih mas pengen aman dari tilang nanti kita ganti saja misalnya putih sudah boleh biasanya jadi tidak harus putih semua ini NMAG 2016 generasi pertama cakep mas sudah sudah pakai LED rating nya cakep pakai diangkat 22 jutaan dan kredit DP mulai 4 jutaan nonton ditunggu aja nanti kita tinggal saluran aja kita juga kondisi seperti ini memang sininya warna putih tapi diganti warna hitam oke buat kalian semua yang ingin nonton video kita terima kasih jangan lupa follow akun ikan titik kita dan jangan lupa subscribe juga karena subscribe itu gratis dari panggata halilintar oke salam saya dan saya dari Nekasimotors lo referensi yang akan terbuka saya sehat dan ayo sinau bareng